Hai yang keempat yaitu faktor manusia faktor manusia ini bisa dilihat dari penglihatannya mungkin dia sudah kabur matanya minus Rabun jauh Rabun dekat silindris dia yang kedua usianya usianya sudah sepuh ya saya sudah sepuh masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat jadi ini sangat rawan terjadi kecelakaan kemudian Hai persepsi dan juga keterampilan motorik artinya persepsi itu adalah feeling itu ya feeling dan juga skill dia secara motorik itu sudah kalau namanya feeling itu kan berbeda-beda antara manusia ya film berbeda-beda jadi kalau dia masih sudah terbiasa mengerjakan suatu untuk pekerjaan itu karena sangat ahlinya ya ya nggak usah dukur dah feelingnya udah main seperti itu Nah itu kalau semakin apa kalau feelingnya bagus kan kecelakaan saya juga sedikit seperti itu ini sama keterampilan motoriknya refleksnya seperti itu kemudian kerugian akibat kecelakaan kerja itu ada lima K yang pertama kerusakan kerusakan ini bisa banyak hal ya bisa kerusakan bangunan temboknya jebol ya dulu pernah kejadian di perusahaan tempat yang kedua kekacauan organisasi ini artinya kalau sering kecelakaan kerja jadi kondisi organisasi tidak akan stabil jadi salah-salahan ada yang sakit ya ada yang enggak masuk ya lainnya kan produksi terganggu seperti itu yang ketiga keluhan dan kesediaan udah pasti ya udah pasti ada yang sakit ada yang misalkan kalau terjadi kesertakan ya sedih gitu ya yang keempat kelainan dan cacat ini sangat eh sangat disayangkan ya pacat ke 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 tumat kematian ya kematian kemudian nah ini kegiatan produksi ini di sebuah perusahaan ini namanya kegiatan selektor jadi dia kegiatan material handling berantakan seperti ini tidak safety tidak aman ini teknisi atamannya diambil kaki nya naik ke atas mesin nah ini kegiatan forklip sampai dia naik ke atas forklip, kalau jatuh seperti apa bagaimana ini di gudang seperti ini ini adalah dampak dari kecelakaan kerja ini adalah fakta ini yang pertama ini tertabrak kipas angin kipas mesin atau sampai luka kecelakaan di jalan raya ini scan karyawan yang pada saat bekerja dia ugal ugalan naik motornya kecelakaan tetap karena yang nagung tetap perusahaan kita tusuk blopin mesin ini fakta ini tersembur material panas mukanya sampai gosong jadi ketika ada mesin sedang berjalan dia masuk membersihkan material tiba-tiba materialnya nyembur jadi ini terciprat air aki forklip jadi pas buka air forklip mau ngecek aki-akinya nyemprot terkena mata terkena kater lihat ini simpel terkena kater tapi bahaya juga seperti itu ya itu akibat-kibat dari kecelakaan kerja nah beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan ada dua teknik yang pertama analisis bahaya pekerjaan yang kedua ergonomika analisis bahaya pekerjaan itu adalah jadi studi yang dirancang untuk mempelajari menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timpul dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut jadi kita mempelajari menganalisis pekerjaan kita kemudian mengenali bahaya-bahaya yang timpul itu apa aja kemudian merumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman untuk mencegahnya ini penting sekali tersebut bahaya pekerjaan yang kedua ergonomik ergonomik adalah hubungan antara manusia dengan pekerjaannya hubungan antara manusia dengan pekerjaannya melibat tugas-tugas yang sedia dikerjakan alat-alat perkakas serta lingkungan kerjanya jadi kalau lingkungan kerjanya aman dan insyaallah kecelakaan kerjanya akan semakin kecil seperti itu nah ini ergonomi itu dari kata ergon untuk kerja namun itu peraturan hukum jadi pengatian ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan ini pencegahannya yang pertama menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka melalui training-training diklat seperti itu diklat yang kedua memasang alat-alat kontrol produksi jadi memasang alat-alat kontrol produksi artinya alat-alat pengaman misalkan mesin sedang berjalan ya itu ada pintunya nah pintunya kalau dibuka mesin langsung mati seperti itu itu eh pencegahan terhadap pencegahan cedera itu maksud pencegahan lah yang ketiga menyusun prosedur prosedur yang aman yang bikin SOP misalkan cara pengoperasian mesin yang pertama mesin nyalakan mesin pastikan mesin dalam keadaan baik seperti itu dan lain sebagainya ya bikin SOP yang keempat mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak jadi ketika kita bekerja harus menggunakan APD yang bagus yang layak sepatu safety pakai helm pakai rompi dan lain sebagainya ya kalau kita ngelas pakai kacamata las pakai sarung tangan pakai masker seperti itu kemudian klasifikasi kecelakaan akibat kerja yang pertama menurut jenis kecelakaannya yang kedua menurut media penyebab ini video sendiri ya yang ketiga menurut sifat cedera yang ketempat menurut bagian tubuh yang cedera nah lanjutnya manfaat klasifikasi kecelakaan akibat kerja yang pertama menjaga kecelakaan yang berulang sebagai sumber informasi meningkatkan kesadaran dan dalam bekerja kemudian penyebab terjadinya kecelakaan kerja penyebab dasar ya faktor manusia faktor manusia ini karena kurangnya kemampuan fisik mental dan psikologis kurangnya lemahnya pengetahuan stress motivasi yang tidak cukup atau salah kemudian faktor kerja ini tadi lingkungan ini manusia lingkungan penyebab terjadinya kecelakaan kerja penyebab langsung ini karena keadaan tidak aman berkakas pengaman dan lain sebagainya kemudian Terima kasih.